Intro Makin dekat dengan momen akhir tahun nih sahabat Oto Nah pastinya banyak banget dari kalian yang sudah merencanakan liburan akhir tahun ataupun mudik Tapi tau gak sih apa aja yang perlu kalian perhatikan agar perjalanan kalian tetap aman dan nyaman nantinya Nah karena itu Oto Project telah merangkum hal-hal yang harus kalian perhatikan saat membawa mobil ke luar kota Mari kita bahas Halo sahabat Oto, welcome back to Oto Project Youtube Channel Balik lagi sama aku Riri Nah hal pertama yang harus kalian perhatikan adalah kondisi filter dan selang bensin kalian nih sahabat Oto Hal ini guna memastikan selang bahan bakar gak mengalami keretakan atau kebocoran nih sahabat Oto Hanya itu pastikan juga filter bensin kalian dalam keadaan bersih ya Kedua kalian harus memperhatikan bahwa volume oli kalian harus berada di volume yang cukup yang ini diantara garis L dan juga F nih sahabat Oto Kalau oli mesin kurang ini tentu akan berdampak buruk pada komponen mesin nih sahabat Oto Hal selanjutnya yang harus kalian perhatikan adalah di bagian AC Jika kipas mendingin kalian diputar oleh bagian belt maka kalian harus mengecek bagian beltnya nih sahabat Oto Begitu juga kalau misalnya jika kipas mendingin kalian diputar di bagian motor listrik Hal keempat yang harus kalian perhatikan adalah bagian baut kutub aki dan kalian juga harus memastikan bahwa kutub aki kalian bersih dari kerak ataupun kotoran yang menempel Teriksa pula level air akinya dan jika kurang tinggal tambahkan dengan air aki murni Next yang harus diperhatikan adalah pergantian timing belt yang berpatokan pada indikator jarak tempuh kilometer pada speedometer Jika timing belt telah digunakan sejauh 50 ribu kilometer sebaiknya segera ganti dengan yang baru meskipun belum terdapat kerusakan Selanjutnya kalian wajib banget untuk periksa level minyak rem Nah kalau misalnya kurang dari batas minima patut dicurigai kalau adanya kebocoran nih sahabat Oto Kalian harus meriksa sistem rem apakah terlihat ada kebocoran pada selong dan master rem Jangan lupakan juga untuk meriksa apakah ada basah di bagian velg sebagai tanda kebocoran silinder roda Kemudian hal ketujuh yang harus kalian perhatikan adalah kebersihan bagian saringan udaranya nih Pemakaian air filter atau saringan udara berpatokan pada jarak tempuh yaitu sekitar 10 ribu kilometer Selanjutnya sahabat Oto harus terlebih dahulu periksa kondisi ban sebelum melakukan perjalanan jauh baik secara fisik ataupun tekanan ban Tekanan ban mobil normalnya adalah sekitar 30-34 PSA ini sahabat Oto Gak hanya kondisi ban tapi kalian juga harus memastikan kondisi lampu juga nih sahabat Oto dan mengeceknya secara keseluruhan Dan pastikan bahwa lampu dapat menyala dan juga berfungsi dengan normal Nah yang harus kalian perhatikan nih hal yang terakhirnya adalah kondisi wiper dari mobil kalian nih sahabat Oto Wiper ini berguna banget tentunya saat hari hujan oleh karena itulah kalian harus memastikan wiper dapat berfungsi dengan normal ya sahabat Oto Nah itu tadi hal-hal yang harus kalian perhatikan yang telah dilangkum Oto Project untuk kalian yang akan membawa kendaraan ataupun mobil keluar kota nih sahabat Oto Jadi kalian nih yang pengen kita bahas apa lagi di next video bisa langsung kasih idenya di kolom komentar Dan jangan lupa untuk like video ini subscribe juga channel youtube Oto Project dan nyalakan tombol notifikasinya untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari Oto Project Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton